Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama buku guru di youtube channel Guru Mandiri Pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam yaitu tentang karakteristik tempat hidup hewan dan pemanfaatannya sebagai sumber daya alam Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Ada pun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi karakteristik tempat hidup hewan dan pemanfaatannya sebagai sumber daya alam Anak-anak, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu ya Karakteristik tempat hidup hewan dan pemanfaatannya sebagai sumber daya alam Anak-anak, banyak sekali hewan di sekitar tempat tinggal kita yang memberi banyak manfaat bagi manusia Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing ya Pemanfaatan hewan bagi manusia antara lain digunakan sebagai sumber makanan sebagai bahan baku obat-obatan dimanfaatkan tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia dan sebagai hobi atau hiburan bagi manusia Nah, berikut ini adalah beberapa contoh hewan dengan karakteristik tempat hidup dan juga pemanfaatannya sebagai sumber daya alam Ayam Ayam banyak kita temui di lingkungan sekitar ya Ciri-ciri dan karakteristik tempat hidup dari ayam yaitu Ayam tinggal di darat Umumnya, ayam tinggal di dataran rendah yang kering Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas Hewan ini memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan Ada pun pemanfaatan ayam bagi manusia yaitu diambil daging, telur, dan juga bulunya Daging dan telur digunakan sebagai bahan yang bisa dikonsumsi oleh manusia Sedangkan, bulu ayam digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kemoceng Berikutnya, bebek Berbeda dengan ayam, bebek hidup di tempat yang berlumpur dan berair Ciri-ciri dan karakteristik tempat hidup bebek yaitu Bebek tinggal di darat Namun, bebek juga dapat berenang di perairan karena ia memiliki telapak kaki yang berselaput yang membantunya untuk berenang Pemanfaatan dari bebek itu antara lain dimanfaatkan daging, telur, dan juga bulunya Telur bebek dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan telur asin ya Kemudian, bulu bebek bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kok yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis Hewan selanjutnya, yaitu kucing Ciri-ciri dan karakteristik tempat hidup kucing yaitu Kucing hidup di darat Kucing merupakan hewan berkaki empat yang memiliki cakar di kakinya yang dapat digunakan untuk berburu Ada pun, pemanfaatan dari kucing ini antara lain Kucing umumnya dijadikan sebagai hewan peliharaan Selanjutnya, ikan Ciri dan karakteristik tempat hidup ikan yaitu Ikan hidup di perairan Ada ikan yang hidup di air tawar, air payau, dan juga air laut atau air asin Pemanfaatan dari ikan ini antara lain sebagai makanan dan juga sebagai ikan peliharaan Ikan peliharaan biasanya berupa ikan hias yang dipelihara di dalam akwarium atau di dalam kolam Anak-anak setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidupnya tersendiri Sehingga jenis hewan yang dibudidayakan di setiap wilayah dapat berbeda-beda Tergantung keadaan geografis wilayah tersebut Nah, sekarang tugas kalian di rumah Tuliskan nama hewan, karakteristik tempat hidup, dan juga pemanfaatannya pada tabel berikut ini Kalian tuliskan ya nama hewan lainnya, karakteristik tempat hidupnya, dan juga pemanfaatannya Contohnya seperti berikut ini ya Nama hewan, ayam, karakteristik tempat hidupnya yaitu ayam tinggal di darat Umumnya ayam tinggal di dataran rendah yang kering Pemanfaatan dari ayam yaitu diambil daging, telur, dan juga bulunya Nah, anak-anak kalian lengkapi ya dengan jenis-jenis hewan lainnya Tuliskan karakteristik tempat hidup dan juga pemanfaatannya Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya, anak-anak Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!